nanti ada forum setengah kamar saja bisa diselesaikan jadi bagaimana tadi daripada sewa konsultan bayar mahal silahkan Kang Agun Pak Menteri dan Pak Wamen waktu Bapak menjelesaikan tugas di Kementerian HAM ini sudah kurang dari 5 tahun jadi 5 tahun ini waktu yang singkat Pak saya aja yang sudah masuk ke 7 periode ini waktu terasa singkat Pak saya hanya ingin mengingatkan saja Kementerian HAM hari ini adalah pecahan dari Kementerian Hukum dan HAM yang menjadi 3 Kementerian saya hanya ingin mengingatkan jangan sampai waktu yang 5 tahun ini Pak habis waktunya hanya mengurus hal-hal yang non tupoksinya mengurus organisasi kelembagaan mengurus personil mengurus sarana prasarana mengurus uang itu adalah unsur-unsur manajerial yang jadi syarat pencapaian sebuah tupoksi miskin struktur kaya fungsi fakta hari ini Pak Kementerian kita ini sudah kita terimakan sudah namun dalam langkah berikutnya kami berharap jangan lalu menambah beban-beban negara Bapak sibuk mengurusi organisasi Bapak sibuk mengurusi orang akhirnya tupoksinya tidak termengkalai tidak tercapai karena semua orang sibuk mengurusi organisasi Pak nah saya ingin memberikan saran agar kiranya organ personil yang ada di sekitar Bapak saya mengenal Ibu Ayu Pak saya mengenal Pak Dahana Pak saya mengenal Pak Farid ini murid-murid saya Pak dia orang-orang baik dan lulusan-lulusan terbaik tapi mereka belum punya struktur hari ini belum punya anak buah membutuhkan langkah cepat tidak mungkin dikerjakan oleh dirinya sendiri begitu juga dengan Bapak Bapak harus mengangkat siapa Sekjen Bapak siapa Irjen Bapak nah saran saya dari tiga kementerian ini paling tidak pada level di bawahnya Pak itu masih sering ketemu yang dikatakan tadi oleh Pak pimpinan jadi tidak usah lalibatkan Pak Yasona terlalu tinggi itu jadi orang-orang yang ada di Kemenkum HAM yang sekarang pecah menjadi tiga kementerian saya minta dalam penyelesaian organisasi ini tidak jalan masing-masing tidak jalan sendiri-sendiri ajak orang Kementerian Hukum ajak orang Kementerian HAM ajak Kementerian Imigrasi dan Pemastarakat karena sumber daya manusianya itu Pak yang diprioritaskan untuk mengisi struktur yang ada ini bisa menambah berapa sekjen berarti ada tiga yang tadinya satu nambah dua idjen tadinya satu nambah dua belum lagi yang di belum lagi ruangan Pak di pusat sudah pasti itu tadinya hanya ada satu menteri sekarang jadi ada menko saya bisa bayangkan lagi kanwil Pak nanti kanwil itu ada kakanwil ada kepala divisi divisi administrasi umum divisi pemasyarakatan divisi pelayanan hukum dan sebagainya itu kalau dibelah mana yang mana HAM mana yang hukum mana yang imigrasi dan pemasyarakatan nah disitu saja sudah butuh ruangan saya sarankan untuk jumpa dulu Pak supaya berkantor itu tidak nunggu gedung tidak nunggu 20 triliun bangun gedung kalau perlu bangunan yang ada di kandil provinsi itu ya sudah pakai pelangannya aja dulu kanwil hukum kanwil HAM kanwil ini orangnya ambil copot saja Pak jangan ada nah sehingga dengan demikian menurut tempat kami jangan juga menambah struktur yang ada di bawahnya disamakan tidak Pak organisasi itu diadakan di atas dasar beban kerja job analysis tidak perlu kanwil mengikuti provinsi kalau memang tidak ada kerjaannya seperti pemasarakatan dengan imigrasi jumlah kandilnya pasti berbeda karena lapas UPT-nya begitu besar personilnya begitu banyak imigrasi ada yang tidak ada pelayanan jasak imigrasi karena memang di gunung mau ngurusin paspor siapa di gunung saya kira ini yang saya sarankan Pak manfaatkan tenaga pendamping Bapak yang ada ini orang-orang baik Pak untuk diberikan penugasan berjumpa bertemu dengan di kementerian imigrasi pemasarakatan di kementerian hukum supaya mereka tidak tarik menarik orang Pak pasti rebutan pasti ada satu orang yang diminta kemari ada yang diminta kemari lebih baik dirembukan Pak demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kak Agung lanjut ke Bang Andreas habis itu Pak Sugian Bu Dewi ada? ya oke cukup silahkan Bang Andreas terima kasih terima kasih terima kasih